Teman-teman, kemarin ada berita yang menarik sekali ya Bagaimana hakim, tiga hakim yang membebaskan tersangka apa gitu di Surabaya Kemudian ditangkap ya, masuk penjara teman-teman ya Mari gue sharing aja beritanya Ini kaget juga kita ya, tanggal 23 Oktober Tiga hakim Surabaya pemfonis bebas Ronald Tanur ditangkap ke jagung Luar biasa Luar biasa ya Bagaimana bisa nih, tiga hakim pengadilan PN Surabaya Ini PN ya, dikeler Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jadi ditangkap oleh Kejaksaan Agung tetapi dibawa ke Kejaksaan Tinggi untuk diinterrogasi kalau nggak salah ya Kejagung menangkap tiga hakim pengadilan negeri Jawa Timur ya Tiga hakim itu dibawa sementara ke kantor Kejati Jatim di Surabaya pada Rabu Sore Kejagung disebut akan menggelar konferensi pers ya Kayaknya belum ada konferensi pers ya Tiga hakim PN itu diamankan adalah Heru Hanindiyo Erintuah Damanik dan Mangapul Hakim Heru terlebih dahulu dibawa ke kantor Kejati Yakni sekitar pukul 16 ya, 32 Dia datang dikawal beberapa jaksa dan dua personil militer ya Sementara dua hakim lainnya Erintuah Damanik dan Mangapul jam 5 sore ya, dengan dibawa dua mobil yang berbeda Mereka semua ini bungkam, teman-teman bungkam ya, hakim ini bungkam dan tak memberikan keterangan apapun Mereka lalu digelandang menuju dalam gedung Kejati Tiga hakim yang ditangkap itu diduga merupakan majelis hakim PN Surabaya yang pernah menjadi pengadil kasus penganihaian dan pembunuhan Ronald Tanur ya Ronald Tanur ini kalau nggak salah anak anggota DPR atau siapa gitu ya Yang beribut dengan pacarnya, kemudian meninggal si pacarnya itu Oh ya, kekasihnya ya, kekasihnya Dini Sera Afrianti ya Apapun yang terjadi kita nggak tahu lah ya Apapun yang terjadi kita nggak tahu Anyway, sudah diputus oleh hakim dan dia dibebaskan Gue agak kaget dia dibebaskan ya Aduh, penangkapan terhadap ketiga ini pun dipastikan berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tanur Oke, jadi Kita nggak tahu kasusnya bagaimana teman-teman ya Dan mudah-mudahan kasus ini tidak masuk angin Mudah-mudahan kejagung ini betul-betul melaksanakan dengan benar ya Tidak sampai masuk angin Dimana kalau memang berhubungan dengan Ronald Tanur ya masukin lagi ke penjara orangnya kan Masukin lagi ke penjara Kalau memang ada orang-orang terlibat ya tangkap semuanya gitu Masukin semua ke penjara gitu Supaya apa? Supaya negara ini bisa maju Supaya negara bisa benar gitu ya Jangan sampai oknum seperti ini dibiarkan Selain itu, ada satu perempuan yang turut digiring jaksa ya Namun belum diketahui di internasnya Dari informasi diterima, satu orang lain yang diamankan itu berprofesi advokat Oke, jadi ada advokat di situ ya Apakah advokat terlibat? Saat dikonfirmasi, bla 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 Pak Kasipenkum Kejati Jatim Windu Sugiyarto mengatakan penangkapan itu adalah operasi kejagung ya Ya itu kejagung ya, bukan kejati jatim Bukan kejati kejastan tinggi jatim Jadi cuma dititipkan aja orangnya Katanya gitu ya Pak Windu belum bisa memberikan keterangan Pasalnya kejagung lah yang memiliki kebenangan ya Untuk memberikan penjelasan Untuk keterangan mendalam Nanti pihak kejagung yang menyampaikan Oke CNN sudah mengkonfirmasi ke Ke Humas PN Pak Alex Adam Faisal Namun dia belum memberikan keterangan Maaf saya sudah dua minggu dikelat Oh, lagi di luar kota Di konfirmasi terpisah Kepada wartawan Jam Pitsus ya Kejagung Jam Pitsus itu apa ya Pidana khusus ya Pitsus itu pidana khusus Pak Febri Adriansa mengatakan Penangkapan tiga hakim itu Dilakukan terkait faunis bebas ya Jadi kemungkinan ini adalah Penyuapan atau upaya suap Antara Ronald Tanur Atau keluarganya atau advokatnya Terhadap si hakim ya Ini kita nggak tahu ya teman-teman Gue nggak tahu apa yang terjadi Nanti kita tunggu konfirmasi pesnya Betul ada penangkapan katanya Ia menyebut dilakukan terhadap Sejumlah hakim yang terlibat Dalam kasus putusan Ronald Ada tiga hakim dan satu advokat Mampus hakim Eh advokatnya Tadi demikian Febri belum dapat merinci lebih jauh Ihwal konologisnya Dan barang bukti yang diamankan Dia mengatakan hal tersebut Akan disampaikan langsung Dalam konfirmasi pes ya Kapan? Rabu malam? Oh gue belum tahu ya Terkait kasus Tanur Nanti sore akan ada keterangan dari Penkum Oke teman-teman ya Jadi Kita apresiasi teman-teman Kita apresiasi Hakim Kejaksaan Agung Yang sudah Menangkap Tiga orang Hakim PN ya Memang kasus ini Sangat-sangat janggal Bagaimana bisa Lu Dibebaskan Dan kemudian Kalau nggak salah Bukti CCTV Tidak dipertimbangkan ya Bagaimana bisa Hakim tidak mempertimbangkan Tidak mempertimbangkan Bukti CCTV Dengan alasan Tidak ada saksi lain Kalau nggak salah katanya ya Sedangkan CCTV kan Itu adalah saksi gitu loh CCTV adalah saksi yang bicara langsung gitu Ya kita nggak tahu anyway Apa yang terjadi di belakang layar Oke Tapi karena gue orang pajak ya Kita akan menghubungkan Dengan pengadilan pajak Nah Taukah Anda teman-teman Taukah Anda Ada dua fakta Fakta pertama adalah Bahwa hakim di pengadilan pajak Belum pernah ada satu pun Yang ditangkap oleh polisi Atau kejaksaan Agung Ke penjara Nggak pernah Atau gue salah tangkap ya Coba deh teman-teman Kasih informasi ke gue ya Ada nggak Hakim di pengadilan pajak Yang pernah ditangkap Karena korupsilah Atau apapun Tidak pernah Teman-teman tidak ada Ya Kalau PN udah sering Kalau PN udah sering Kalau petung gue nggak tahu ya Tapi pengadilan pajak itu Belum pernah ada ditangkap oleh KPK Atau kejagung Itu fakta pertama Fakta kedua adalah bahwa Ada MOU Antara DJP Dengan polisi Dan ada MOU Antara DJP Dengan kejagung Teman-teman ya Apa isi MOU-nya Kita tidak tahu Hanya mereka dan Tuhan yang tahu Nah Kalau sudah ada MOU Kan sudah temenan Sudah apa Temenan Hopeng Bagaimana bisa ditangkap Ya Pak kejagung Tolong dong Diberitakan dong Apa sih MOU-nya Apa sih ya sih Gitu loh Bagaimana bisa Pejabat yang tugas Yang nangkap-nangkapin orang Buat MOU Dengan lembaga Yang sering berperkara Di pengadilan Gimana ceritanya Pak kejagung Oke Nah Akan gue share lagi Ke teman-teman ya Ini adalah Kasus gue kemarin Kasus gue kemarin Yang kita menduga Oknum Hakim Andre ya Kita menduga Oknum Hakim Andre ini Sengaja melanggan hukum Oke Kita lihat Ini adalah persidangan Tanggal 22 Oktober Dimana si Oknum Hakim ini Diduga Oknum Hakim Dengan sengaja Melanggan hukum Oke Karena Dalam hukum Mengatakan Bahwa Sidang itu harus Dibuka dan terbuka Untuk umum Dan diketok palu Tiga kali Sedangkan si Hakim ini Yang kita duga Oknum Tidak membuka Dengan umum Ya Dia hanya membuka sidang Tetapi tidak terbuka Untuk umum Sehingga Diduga dia sengaja Untuk menutupi Persidangan ini Dia sengaja Untuk tidak membuka Sidang ini Untuk umum Dan dia ketok palu Cuma satu kali Oke Mari kita lihat Oke Siap Setelah selanjutnya Bernama Andre ini Diduga dengan Sengaja melanggar hukum Padahal di dalam hukum Dikatakan Sidang harus dinyatakan Dibuka dan terbuka Untuk umum Ya Di dalam setiap persidangan Bukan di awal Kemudian semua sidang Begitu Enggak Di setiap persidangan Harus dinyatakan Dibuka dan terbuka Untuk umum Tetapi si Oknum Hakim Andre ini Hanya mengatakan Sidang dibuka Selesai Dia tidak mengatakan Dibuka untuk umum Nah ini diduga Sengaja Teman-temannya Karena gue sudah Mempertanyakan Gue sudah mempertanyakan Apakah sidang dibuka untuk umum Tapi dia tidak mau menjawab Jadi dia tidak mau Kasih gue hak Untuk bertanya Dan berbicara Oke Nah kita menduga Teman-temannya Bahwa Oknum Hakim ini Adalah Oknum Hakim yang juga Em-em Dengan tergugat Kita menduga Teman-temannya Kita menduga Tolong dong Kejagung diperiksa Nah gue akan laporkan Orang ini kepada Kejagung Mudah-mudahan diperiksa Teman-teman ya Mudah-mudahan Kejagung Bersedia memeriksa Si Oknum Hakim Bernama Andre ini ya Di Pengadilan Pajak Jangan-jangan Ada ehem-ehem Antara dia dengan tergugat Dengan DJP Jangan-jangan Teman-teman Kita tidak tahu ya Karena Sejauh ini Faktanya adalah Sidang pengadilan pajak Hakimnya belum pernah Ada yang ditangkap Oke Dan ada fakta lain Bahwa DJP Sudah ada MOU Dengan Kejagung Jangan-jangan Jangan-jangan Ya teman-teman Jangan-jangan ya Kalau memang betul Hakim di pengadilan pajak Itu bersih Tidak ada yang korupsi Tidak ada yang KKN Bersih semua Maka saran gue begini Saran gue Hakim PP Itu tidak perlu dipindah ke MA Kan ada undang-undang Mengatakan bahwa pengadilan pajak Akan dipindahkan ke MA Gak usah Karena di MA itu Banyak korupter ya Yang sudah ditangkap ya Di MA banyak korupter Jangan sampai Hakim PP Malah ter Malah ter Apa namanya Malah ter Kontaminasi Oleh hakim-hakim Yang gak benar Karena di MA itu Banyak orang Hakim ditangkap Sedangkan di pengadilan pajak Belum pernah ada orang ditangkap Maka saran gue PN saja yang dipindahkan ke Kemenkeu keuangan Jadi PN saja Semua hakim-hakim di MA Gantian Di bawah Kemenkeu saja Karena di Kemenkeu sudah terbukti Hakimnya tidak pernah ditangkap Gitu ya Jadi Di balik Bukannya hakim PP Dipindahkan dari Kemenkeu ke MA Tapi terbalik Seluruh jajaran MA Dipindahkan ke Kemenkeu saja Karena Sri Mulyani sudah terbukti Hakim pengadilan pajak Selama di bawah pemerintahannya Sementeri Menteri Sri Mulyani Kemenkeuangan Tidak pernah ada yang ditangkap Tidak pernah ada yang korupsi Tidak pernah ada yang berbuat melanggan hukum Walaupun gue sudah buktikan Dia melanggan hukum Nah Gitu aja ya Pak Kejagung Tolong dong Pindahin aja semua hakim Kepada Kemenkeuangan saja Karena PP sudah terbukti Tidak ada yang ditangkap Tidak pernah ada hakim PP yang ditangkap Tetapi apakah hakim Andre Akan jadi satu-satunya Hakim pertama yang ditangkap oleh Kejagung Kita tunggu teman-teman ya Karena akan gue laporkan ke Kejagung orang ini Oke Sampai jumpa lagi